Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan beruntun di jalan tol Pandaan Malang yang melibatkan sedikitnya enam kendaraan. Saksi mata menyebutkan kecelakaan beruntun terjadi pada kilometer 77-400 tol Pandaan Malang. Bus restu yang dikemudikan Junior Chris Tanto, warga Wiung, Surabaya, melaju dari arah Malang menuju kota Surabaya, dimedadak kilang kendali hingga menabrak dua buah minibus yang berjalan searah. Laju bus restu baru terhenti saat menabrak truk tangki BBM yang kemudian mendorong truk tangki lainnya di depannya. Dalam insiden ini, Junior meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tubuhnya tergencet di antara kabin bus dan bagian buritan tangki truk BBM. Sementara lima orang lainnya mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat.